Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang Kesebangunan bangun datar Materi ini adalah materi kelas 9 pada semester 2 Kesebangunan bangun datar Kesebangunan Bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama Walaupun berbeda Diperhatikan disitu ada Segi 4 ABCD dengan EFGH Dua bangun ini adalah sebangun Karena memiliki bentuk dan perbandingan dari sisi-sisinya adalah sama Nah kalau kita perhatikan Kedua bangun ini adalah sebangun Itu tidak sama dengan kongruen Di pembahasan yang lalu Kalau kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama Untuk sebangunan tidak harus sama ukurannya Ukurannya tidak harus sama Yang penting perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama Dengan kata lain dua bangun itu dikatakan sebangun jika memenuhi syarat Saratnya adalah yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian Nah untuk perbandingan panjang sisi yang bersesuaian Ini sisi yang bersesuaian adalah sisi AB itu bersesuaian dengan EF Selanjutnya BC bersesuaian dengan FG Lalu CD bersesuaian dengan GH Lalu AD bersesuaian dengan EH Nah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai Atau sama panjang Lalu syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaian besarnya sama Sudut A sama dengan sudut E Lalu sudut B sama dengan sudut F Sudut C sama dengan sudut G Lalu sudut D sama dengan sudut H Nah jika syarat 1 dan syarat 2 itu terpenuhi Maka kedua bangun tersebut sebangun Kita langsung ke pembahasan soal Kesebangunan bangun datar Soal nomor 1 Buktikan 2 segitiga berikut sebangun 2 segitiganya adalah segitiga ABC dan PQR Panjang AB itu sama dengan 8 Lalu PQ Bersesuaian dengan PQ Panjangnya adalah 4 Lalu BC Bersesuaian dengan QR Panjang BC adalah 6 Lalu panjang QR adalah 3 Lalu AC adalah 4 Bersesuaian dengan PR Yaitu 2 Nah untuk membuktikan bahwa 2 segitiga berikut sebangun Maka kita gunakan 2 syarat yang tadi Syarat yang pertama adalah perbandingan sisi-sisi yang sama Perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama besar Yaitu yang bersesuaian adalah AC berbanding PR Jadi yang bersesuaian itu adalah AC Ini AC berbanding BPR AC nya sendiri adalah 4 4 PR adalah 2 Berarti 4 berbanding 2 4 dibagi 2 adalah 2 Selanjutnya sisi yang bersesuaian yang lainnya adalah AB 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 ini bersesuaian dengan PQ AB bersesuaian dengan PQ Dimana AB nya adalah 8 Lalu PQ nya adalah M4 Maka disini 8 berbanding 4 8 dibagi 4 adalah 2 Sisi yang bersesuaian selanjutnya adalah BC BC ini ya BC berbanding QR BC berbanding QR Lalu sama dengan BC nya itu adalah 6 QR nya adalah 3 Atau ini 6 bagi 3 sama dengan 2 Nah kalau kita perhatikan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar 2 ya 2 2 ya Nah ini sama besar semua Maka kita simpulkan bahwa syarat 1 terpenuhi Nah selanjutnya Syarat yang kedua Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kita lihat sudut-sudutnya Sudut A sama dengan sudut P Nah ini sudut A sama dengan sudut P Kenapa sama? Karena tandanya sama Tandanya sama Lalu Sudut B sama dengan sudut K Nah ini sudut B ini sama dengan sudut K Sudut B sama dengan sudut K Nah sama tandanya ya Selanjutnya Sudut C sama dengan sudut R Sudut C ini sama dengan sudut R Nah Selanjutnya Selanjutnya Sarat kedua terpenuhi Karena semua sudutnya sama panjang Karena syarat 1 dan 2 terpenuhi Maka kedua bangun tersebut sebangun Karena syarat 1 dan 2 terpenuhi Maka kedua bangun tersebut sebangun Jadi untuk membuktikan Dua bangun sebangun atau tidak Itu harus memenuhi dua syarat tadi Yang pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian Itu sama besar Senilai ya Senilai atau sama besar Lalu yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian Itu harus sama-sama besar Maka kedua bangun tersebut sebangun Selanjutnya Kita ke nomor 2 Perhatikan gambar berikut Nah ini gambarnya Gambar trapezium KLMN Lalu Dan trapezium ABCD Trapezium ABCD sebangun dengan trapezium KLMN Panjang MN yang ditanya Karena ini sudah Sudah dipastikan sebangun Maka kita tidak perlu membuktikan Yang ditanya adalah panjang MN Panjang MN Disini sudah diketahui panjang KL adalah 15 Lalu panjang BC adalah 18 Yang ditanya adalah panjang MN M ke N Nah ini yang bawah Berarti yang dicari adalah Yang diketahui panjang AD Nah ini sisi-sisi yang bersesuaian KL itu bersesuaian dengan BC Lalu AD bersesuaian dengan MN Kita langsung saja ke pembahasan Karena trapezium KLMN sebangun dengan ABCD Maka berlaku Ini sudah dipastikan sebangun ya Sebangun sudah kita pastikan Maka berlaku MN berbanding AD MN Ini ya MN Ini berbanding dengan AD Ya betul ya Lalu KL berbanding BC KL berbanding B BC Nah ini rumusnya Setelah itu kita bandingkan saja MN belum diketahui Lalu AD AD itu sama dengan 24 ya Ini 24 AD Lalu KL KL itu adalah 15 ya KL 15 Lalu BC BC itu adalah 18 Ini 18 Maka ini persamaannya ya Selanjutnya kita kalikan silang 18 kali MN 24 kali 15 Atau Kita kalikan lalu dibagi 18 24 dikali 15 Lalu dibagi 18 18 ya 15 kali 24 Kali 24 Dibagi dengan 18 Ya Sehingga hasilnya adalah MNnya adalah 20 Ya Dikalikan saja 15 kali 24 Lalu dibagi dengan 18 Hasilnya adalah 20 Jadi panjang MNnya adalah 20 Jadi panjang MNnya adalah 20 cm Selanjutnya kita ke nomor 3 Bangun ABCD sebangun dengan PQRS Yang ditanya adalah panjang RQ Ini bangunnya ABCD ini sudah dipastikan sebangun dengan PQRS PQRS Ya Maka Yang ditanya adalah panjang RQ Panjang R RQ Ini RQ ya Ini yang ditanya Panjang RQ Diketahui CDnya adalah 9 Lalu ADnya adalah 6 Ya Lalu PSnya adalah 8 Lalu PQnya adalah 18 Kita langsung saja ke pembahasan Nah kita cari dulu Ini perbandingan sisi-sisi yang bersuaian AD berbanding PS AD berbanding dengan PPS Selanjutnya CD CD berbanding dengan RS CD berbanding dengan RS Kita cari dulu itu ya Walaupun nanti yang kita cari adalah RQ Kita cari dulu RS nya Ya Setelah itu Kita ganti angkanya AD nya sama dengan 6 AD sama dengan 6 Ya AD sama dengan 6 PS sama dengan 8 PS sama dengan 8 Ya Setelah itu CD CD itu sama dengan 9 CD sama dengan 9 RS yang dicari Ya Kita kalikan silang 6 kali RS Ya Ini kita kalikan ini 8 Kalikan sembi 9 6 kali RS 9 kali 8 Ya Itu sama dengan RS sama dengan 9 kali 8 Dibagi 6 Ya 9 kali 8 bagi 6 72 bagi 6 Sama dengan 12 cm Itu panjang R RS Nah selanjutnya Ini kan 12 tadi ya Nah yang kita cari itu Sekarang kita akan mencari Panjang dari RQ Untuk mencari panjang RQ Ini kita tarik garis ya Dari sini ke sini Kita tarik garis Nah Ke bawah Sehingga Kalau ini 18 Di sini tadi berapa RS nya 12 ini ya Ini 12 Ya Berarti ini 12 ya Ini 12 Berarti supaya 18 Ini berapa 6 ya Ini 6 Ini 6 Lalu ini 8 ya 8 Nah yang ditanya adalah QR Nah untuk mencari QR Ini kita bisa menggunakan Rumus Pitagoras ya 6 kuadrat Ditambah 8 kuadrat Sama dengan berapa Itu ya QR Atau Kalau tidak Tidak dicari Ininya Panjang ininya tadi 6 ya Kita juga bisa menggunakan Rumus RQ ini 8 kuadrat ya 8 kuadrat ini adalah ini Ya 8 kuadrat 8 kuadrat Lalu Ditambah dengan 8 dikurang 12 8 kurang 12 itu tadi 18 dikurang 12 ya 18 dikurang 12 Adalah 6 Ini ya Sama ya Jadi 6 dengan 8 Intinya 6 dengan 8 Atau 18 kurang 12 ya Selanjutnya 8 kuadrat itu adalah 64 Lalu 18 kurang 12 itu adalah 6 kuadrat Adalah 36 Maka panjang RQ nya adalah Akar dari Serah 100 Ya Selanjutnya Panjang RQ nya adalah Akar 100 itu adalah 10 Jadi Panjang RQ Adalah 10 Selanjutnya Kita ke Nomor 4 2 bangun berikut Sebangun Tentukan nilai X Nah ini bangunnya Itu 2 bangun Ini sebangun Tentukan nilai X Ya Jadi ini Bagian Atas ini yang dicari X nya ini Ya Lalu 4 Tingginya Kalau ini tingginya adalah 6 Ya Lalu bagian atasnya adalah 4 Nah ini Kita bisa menggunakan Rumus yang tadi Yaitu Sisi-sisi yang Perbandingan Sisi-sisi yang bersuaian Adalah Senilai Pembahasan Yang ini Yang senilai X X ini Kita bandingkan dengan 4 Dengan 4 X per 4 Lalu 4 Kita bandingkan dengan 6 4 per 6 Lalu kita kalikan silang 6 kali X 4 kali M 4 Sehingga hasilnya 6 kali X 4 kali 4 Lalu X sama dengan 4 kali 4 Itu adalah 16 Dibagi 6 Ya Maka nilai X nya Adalah 8 per 3 8 per 3 Jadi nilai X nya Adalah 8 per 3 Selanjutnya Kita ke nomor 5 Gambar Dua trapezium Berikut adalah Sebangun Yang ditanya adalah Luas trapezium Nah ini Dua bangun ini Sebangun Yang ditanya adalah Luas trapezium Yang diketahui adalah Sisi datarnya Trapezium B Yang ditanya ini 12 untuk alasnya Berbanding dengan 18 Yang bersesuaian Atasnya adalah 6 Lalu yang disini Belum diketahui Lalu Sisi miring Dari yang A Adalah 10 Sedangkan yang disini Tidak diketahui Nah Maka Tugas kita adalah Mencari Tinggi dari Trapezium B Dan Panjang Panjang Sisi atas Dari Trapezium B Nah itu Setelah itu nanti Kita gunakan rumus Untuk menyelesaikannya Pembahasan Nah disini Tadi 6 ya 6 Kita tarik garis Ke bawah Sehingga Kalau ini 12 Maka disini 6 Ditambah 6 Ya 6 ditambah 6 6 tambah 6 Lalu kita cari T nya T nya dulu kita cari T A Namanya ya Kita cari T A nya Tinggi Trapezium A dapat Dihitung dengan Menerapkan rumus Pitagoras 10 kuadrat 10 kuadrat Dikurang 6 Kuadrat 10 kuadrat Dikurang 6 Kuadrat Sama dengan 100 Dikurang 36 Adalah akar 64 Sama dengan 8 Berarti tinggi ini Adalah 8 T A Ini 8 Selanjutnya Pada trapezium B Itu Sisi atas Dapat Ditentukan Kita akan mencari Sisi atas Ini ya Dengan cara Tentu saja Dengan perbandingan Seni Senilai Nah ini rumusnya 12 Berbanding 18 Ini tadi 12 Berbanding 18 Sama dengan 6 6 Berbanding Z Sehingga Lalu kita kalikan Silang 18 Kali 6 Dibagi 12 6 Kali 18 Dibagi 12 Hasilnya Adalah Sembi 9 Jadi ini Pada Trapezium B Itu Adalah Sembi 9 Ini yang Atasnya 9 Ya Selanjutnya Tinggi Trapezium B Dapat Ditentukan Tinggi Trapezium B Dapat Ditentukan Nah Kalau tadi Ini 9 Tinggi Trapezium B Ini kita Tarik garis Kesini Boleh Seperti itu Boleh Karena ini 9 Maka Disini 9 Ini juga 9 Ya Atau kita Menggunakan Perbandingan ini 12 Berbanding 18 12 Berbanding 18 Lalu 8 Tadi Ini ya 8 ya Tinggi dari Yang A ini Tadi 8 ya Tadi 8 Ini Ini 8 Nah Ini yang Ditanya Yang Yang B Ini yang Ditanya Nah Ini tinggi B Ini yang Ditanya 8 Per TB Setelah itu Kita kalikan Silang TB Kali 12 18 Kali 8 Atau 18 Kali 8 Dibagi 2 12 Sehingga Hasilnya Adalah 12 Senti Hasilnya 12 Senti Jadi 8 Kali 18 Dulu Berapa Setelah itu Dibagi 12 Hasilnya Adalah 12 Senti Nah Selanjutnya Yang ditanya Adalah Luas Trapezium B Nah Untuk Mencari Luas Tentu Saja Kita Harus Tahu Dulu Apa Angka Yang Yang Akan Kita Gunakan Yang Kita Gunakan Adalah Angka 18 Lalu Angka Angka 12 Lalu Angka Yang Atas Tingginya Tinggi Dari Bagian Atas Dari B Ada 9 Maka Disini 18 Ditambah 9 18 Bagian Bawah Ditambah 9 Dikali Tingginya Tadi Adalah 2 12 Tingginya Adalah 12 Dibagi 2 Ini Rumusnya 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 Sehingga Hasilnya Adalah 18 Tambah 9 27 27 Dikali 6 Kali 6 Ini 12 Bagi 2 12 Bagi 2 Adalah 6 Jadi 27 Kali 6 Sehingga Hasilnya Adalah 162 Jadi Luas Terapisium B Adalah 162 Selanjutnya Kita Ke Nomor 6 Nilai X Pada Gambar Disamping Adalah Gambarnya Adalah Ini Nilai X Pembahasan Kita Lihat Disini Ada Dua Segitiga Yang Sebangun Dua Segitiga Yang Sebangun Itu Adalah Segitiga Yang Kecil Dengan Segitiga Yang Besar Maka Perbandingan Sisi-sisi Yang Bersesuaian Itu Adalah 6 6 Ditambah 4 Yang Besar Yang Besar Itu Ini 6 Tambah 4 Lalu X Ini 4 4 X Berbanding Dengan X Itu Cara Membandingkannya Jadi 6 Segitiga Ini Segitiganya Ini Yang Kecil Ini Segitiganya Segitiga Yang Kecil Itu Sebanding Dengan Segitiga Yang Besar Yang Besar Itu Adalah Ini Dari Sini Ke Bawah Samping Lalu Ke Atas Nah Itu Segitiganya Adalah Segitiga Kecil Dan Segitiga Besar Sehingga 6 Berbanding 10 X X Boleh X Dulu X X Ini Yang Besar Berbanding 4 4 Yang Kecil Setelah Itu Yang Besarnya Adalah 4 Ditambah Dengan 6 4 Tambah 6 Ini Setelah Itu Selanjutnya Dibagi 6 6 Ini Yang Kecil 6 Selanjutnya Adalah Kita Kalikan Silang 6 Kali X Atau Langsung Saja 4 Dikali 10 4 Tambah 6 10 10 Kali 4 Dibagi Dengan 6 X 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 Dibagi Dengan 6 X X X X X X 20 bagi 3 Sama dengan Disederhanakan saja Ini bisa disederhanakan Atau cukup sampai disini juga boleh 20 per 3 Jadi nilai X nya adalah 20 per 3 Kalau mau disederhanakan berarti 20 dibagi 3 20 dibagi 3 6 koma Selanjutnya kita ke nomor 7 Nilai Y pada gambar Disamping adalah Nah ini nilai Y Sama seperti tadi Kita membandingkannya sama Yaitu 10 Berbanding dengan 10 plus Y Lalu 6 6 Berbanding 2 12 Caranya sama seperti tadi Kita lihat Kita langsung saja lihat Ke pembahasan 6 berbanding 12 6 berbanding 12 6 yang kecil berbanding 12 Lalu 10 Berbanding 10 plus Y Jadi panjang ini jangan Y Jadi 10 plus Y Seperti tadi 6 plus 4 10 plus Y Setelah itu kita kalikan silang 6 kita kalikan dengan 10 plus Y Lalu 12 kita kalikan dengan 10 Ini kita kalikan satu-satu 6 kali 10 6 kali Y 6 kali Y Sehingga didapat 6 kali 10 adalah 60 6 kali Y adalah 6Y 10 kali 12 10 kali 12 10 kali 12 Itu adalah 120 Selanjutnya 6Y sama dengan 120 Dikurang 6 60 Y sama dengan 60 120 dikurang 60 Itu adalah 60 Dibagi 6 Sehingga Y nya Sama dengan 10 Jadi nilai Y Adalah 10 10 Selanjutnya Kita ke Nomor 8 Tentukan nilai Z Dari gambar Di bawah ini Ini nilai Z Caranya Sama seperti tadi Z Berbanding Z Plus 8 Lalu 5 Berbanding 5 15 Itu ya Kita ke Pembahasan 5 Per 15 5 Per 15 Lalu Z Per 8 Plus Z Kita kalikan Silan 5 Kalikan ini 15 Kita kalikan Z 5 Kali 8 5 Kali Z Sama dengan 15 Z Z Kali 8 Adalah 40 5 Kali Z Adalah 5 Z Sehingga 15 Z Hasilnya Setelah itu Kita kurang Kita kurang Jadi 40 Sama dengan 15 Z Dikurang 5 Z Sehingga Hasilnya Z 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 Dikurang 5 15 dikurang 5 adalah 10 Sehingga Z nya sama dengan 40 Dibagi se 10 Jadi nilai Z nya adalah M4 Selanjutnya kita ke nomor 9 Perhatikan gambar berikut Nah ini ada gambar A, B, C, D, E Sekitiga A, B, C, D, E Kita perhatikan Pertanyaannya adalah Jika D, E berbanding A, B sama dengan 2 berbanding 3 Jadi D, E D, E berbanding A, B Adalah 2 berbanding 3 Maka panjang B, D yang ditanya Yang ditanya adalah panjang B, B, D Maka kita cari dulu panjang A, B Setelah itu nanti kita cari B, D D, E D, E sama dengan 8 D, E sama dengan 8 D, E sama dengan 8 D, E sama dengan 10 D, E sama dengan 10 D, E sama dengan 10 Ini bisa kita gunakan rumus Pitagoras Untuk mencari CD Karena DE berbanding AB adalah 2 berbanding 3 DE berbanding AB adalah 2 berbanding 3 Maka kita bisa mencari panjang AB Panjang AB nya, AB itu kan punya 3 ya Panjang AB sama dengan 3 per 2 3 per 2 kali nilai DE DE nya adalah 8 Sama dengan 24 dibagi 2 Sama dengan 2, 12 Itu panjang AB Jadi panjang AB ini adalah 2, 12 Selanjutnya pada segitiga siku-siku CDE berlaku teorema Pitagoras Jadi CDE ini, CDE teorema Pitagoras Ada 10 dan 8 Yang ditanya sisi tegak Maka tinggal dikurang saja CE kuadrat, CD kuadrat CD sama dengan CE kuadrat Dikurang DE kuadrat Sama dengan 10 kuadrat Dikurang, ini ya 10 nya 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat 10 kuadrat itu 100 Dikurang 64 Sehingga hasilnya adalah 36 Nah 36 akarnya adalah 6 cm Maka ini 6 ya Maka panjang CD ini adalah 6 Nah yang kita cari adalah panjang BD Segitiga CDE dan segitiga ABC kongruen ABC dan CDE itu kongruen CD maka berlaku CD berbanding CB CD yang ini ya CD berbanding CB Selanjutnya DE ya DE berbanding dengan AB DE berbanding dengan AB Maka 6 6 berbanding 6 plus BD 6 berbanding BD BD ini tidak usah ganti angka BD saja boleh 6 per 6 plus BD Lalu 8 Yang ini ya 8 itu DE berbanding dengan AB AB nya adalah 2 12 ya Sehingga lalu kita kalikan 8 kali 6 BD 6 kali 12 ya 8 kali 6 BD 12 kali 6 ya Kita kalikan 8 kali 6 8 kali BD 48 ditambah 8 BD Sama dengan 72 Dikurang 48 Maka BD sama dengan 24 Dibagi 8 Jadi panjang BD nya sama dengan 3 cm Jadi yang ditanya adalah panjang BD Panjang BD nya adalah 3 cm Selanjutnya Kita ke nomor 10 Dua mahasiswa teknik sipil Bernama Agung dan Ali Ingin memperkirakan tinggi suatu bukit Terhadap posisi mereka berdiri Yang tidak jauh dari bukit itu Mereka menggunakan bantuan peralatan laser Yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter Dan permukaan tanah Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut Dan diperoleh Diperoleh ya Garis pandang ke puncak bukit sejauh 1540 meter Ali berbaring di tanah Memandang ke arah ujung peralatan tersebut Dan puncak bukitnya Sehingga tampak sebagai Tampak sebagai garis lurus Posisi mata Ali adalah 4 meter dari tongkat penyangga Ilustrasi itu dapat dilihat pada gambar berikut Ini kita ke pembahasan ya Jadi ini si Ali tadi ya 4 meter Lalu dia menggunakan laser Ternyata disitu terdeteksi tinggi panjang ininya ya Adalah 1540 meter ya Jadi ini sisi miringnya 1540 meter Ya kan Lalu tinggi tongkatnya tadi 3 meh 3 meter Nah yang ditanya adalah tinggi bukit ya Untuk mencari tinggi bukit tentu saja kita bisa menggunakan perbandingan itu Langkahnya adalah kita cari sisi miring ini Disini ada 4 dan 3 Ini kita cari dulu tinggi dari ini ya Kalau tinggi yang besar itu kan 1540 Ini tinggi yang kecil Dari sini kesini ya Sisi miring yang kecil ini Kita cari dulu Nah kita cari nilai X nya ya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 kuadrat 16 ditambah 9 adalah 25 Akar 25 adalah 5 Jadi sisi miring untuk segitiga yang kecil ini adalah 5 Nah itu ya Selanjutnya nanti kita akan membandingkan ya Jadi yang kecil ini 5 berbanding dengan yang besar tadi adalah 1540 Lalu nanti yang 3 meter ini kita bandingkan dengan T Gitu ya Dengan T ini Nah gitu Yang ditanya adalah tinggi bukit Ya Jadi 3 berbanding T Ya betul ya Lalu 5 berbanding 1540 Sehingga kita kalikan 5 kali T 5 T 1540 kali 3 Ya kita kalikan Maka T sama dengan 4620 dibagi 5 T sama dengan 924 meter Nah ini T T ini 924 meter Atau tinggi bukitnya adalah 924 meter Selanjutnya kita ke nomor 11 Sebuah gedung mempunyai panjang 15 meter Di atas tanah mendatar pada saat Yang sama seorang siswa yang tingginya 1,5 meter Mempunyai bayangan 3,5 meter Tinggi gedung tersebut Ya Jadi diketahui panjang bayangan dari gedung ya Panjang bayangannya Lalu tinggi orang yang diketahui Lalu bayangan orang yang diketahui Yang ditanya adalah tinggi dari gedung Kita bisa menggunakan Perbandingan pada segitiga yang tadi ya Nah ini kita langsung aja Tinggi siswa ya Tinggi siswa itu berbanding dengan tinggi gedung Kalau tinggi siswa itu bersesuaian dengan tinggi gedung Lalu kalau bayangan ya Berarti panjang bayangan siswa itu Berbanding dengan panjang bayangan pada gedung ya Selanjutnya tinggi siswa adalah 1,5 Lalu tinggi gedung adalah X ya Selanjutnya panjang bayangan siswanya adalah 3,5 Lalu panjang bayangan gedungnya adalah 56 Langsung kita kalikan silang X kalikan dengan 35 Lalu 15 kita kalikan dengan 1,5 kita kalikan dengan 36 Setelah itu kita bagi 1,5 x 56 Dibagi dengan 3,5 Maka hasilnya adalah 24 Jadi tinggi gedung adalah 24 meter Jadi untuk mengukur ketinggian gedung itu tidak harus kita mengukur menaiki gedungnya Dari puncak yang tinggi Lalu kita ukur sampai bawah Itu kita bisa menggunakan konsep Kesebangunan ini ya Jadi yang dibutuhkan adalah panjang bayangan dari gedung Lalu tinggi dari orang ya Atau tongkat boleh ya Lalu kita menghitung bayangan dari orang tersebut Selanjutnya kita ke pembahasan soal nomor 12 Nah disini ada sebuah putuh ditempel pada karton seperti pada gambar Di sebelah kiri dan kanan putuh masih terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm Sedangkan bagian atas dan bawah karton belum diketahui ukurannya Diketahui bahwa putuh dan karton adalah sebangun Jadi konsepnya adalah Putuh, putuh ini yang ada di dalamnya ini Putuh dan karton itu sebangun Lalu yang kedua adalah Terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm Di sebelah kiri dan kanan ya Kiri dan kanan itu 3 cm Sedangkan bagian atas dan bawah belum diketahui Ini 3 cm Yang ini ya, ini 3 cm Ini 3 cm Jadi untuk kanan dan bawah ini belum diketahui Kanan, atas dan bawah ya Atas dan bawah ini belum diketahui Luas karton yang tidak tertutup foto ya Pembahasan Perhatikan gambar berikut Nah ya, ini gambarnya Jadi tadi 3 cm ini ya 3 cm Ini 3 cm Yang ini belum diketahui Belum diketahui Kita akan mencari nilai X nya Itu ya Kita akan mencari nilai X Dalam sketsa di atas Misalkan X adalah Sebagai lebar bagian atas dan bawah Karton terhadap putuh Karena putuh dan karton sebangun Maka berlaku Ini 30 berbanding 40 Ya 30 berbanding 40 30 ini punya Ya 30 berbanding 40 Ya Sama dengan 24 Berbanding Ya, 24 Berbanding 40 min 2 X 40 min 2 X Ya 40 min 2 2 X Ya Selanjutnya Ini kita Sederhanakan menjadi 3 per 4 Sama dengan 24 Dibagi 40 Min 2 X Ya Setelah itu kita kalikan silang 3 kali 20 3 kali negatif 2 X Lalu 4 kita kalikan dengan 24 Setelah itu 120 dikurang 6 X Ya Sama dengan 96 Jadi 6 X nya adalah 24 Sehingga diketahui X nya adalah 24 dibagi 6 Jadi X nya adalah 4 Jadi ini X nya adalah M4 Maka lebar foto Lebar foto itu adalah 40 dikurang X Ya Dikurang 2 Z Itu 2 X Nanti ya 40 dikurang 2 kali M4 Maka lebar fotonya adalah 32 Nah ini kita sudah mempunyai lebar foto Lebar foto adalah 32 Ya Selanjutnya luas karton yang tidak tertutup foto Yaitu Luas karton dikurang luas foto Nah untuk luas karton itu 30 kali 40 Sudah diketahui ya Sedangkan foto Itu ini tadi sudah diketahui panjangnya adalah 24 Lalu lebarnya adalah 32 Ya Sehingga 1200 dikurang 760 adalah 8 Sehingga luasnya adalah 432 Di luas karton Luas karton yang tidak tertutup Dengan foto adalah 432 cm persegi Selanjutnya kita ke nomor 13 Ya Nah disini ada 2 segitiga yang sebangun K L M P N K L M P N K L M N P Ya Jika panjang L M adalah 30 L M L M adalah 30 Dan L K adalah 24 Ya L K adalah 24 Ini L M 30 ya L M 30 L K adalah 24 Maka panjang K N yang ditanya K N Karena segitiga K N K N P dan Karena sudut K N P dan sudut P N L berpelurus Maka sudut P N L adalah 180 K N P mana K N P Ini ya Dengan sudut P N L berpelurus Maka sudutnya adalah 180 dikurang 105 Adalah 75 Jadi ini 75 Nah ini 75 ya Perhatikan gambar segitiga MLK dan PLN MLK MLK dan PLN PLN Ini ya Nah setelah kita perhatikan Ya ini adalah Dua segitiga yang sebangun ya Jadi MKL dan NPL Sudut M itu sama dengan sudut N Lalu perbandingan sisi-sisinya ini ya 30 dengan 24 Min X Ya kan Selanjutnya Kedua Tersebut saling sebangun Dengan perbandingan sisi yang bersuaian MK itu sebangun dengan NP ML itu bersuaian dengan NL ya KL bersuaian dengan PL Maka misalkan Maka misalkan panjang KN adalah X cm Maka NL adalah 24 dikurang Z ya Ini KN nya tadi Z Maka Panjang NL nya adalah 24 dikurang Z Nah ini ya 24 dikurang Z Dengan prinsip kesebangunan maka diperoleh KM KM Mana KM Ini ya KM Berbanding NP Berbanding NP 10 ya Setelah itu ML 30 berbanding NL Maka ini 15 berbanding 10 30 berbanding 24 Min X ya Kita bagi dulu boleh Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 adalah 20 Lalu 24 dikurang X 24 dikurang X Atau Z boleh ya Kurang Z ini ya Sama dengan 20 Maka nilai Z nya adalah 4 Jadi panjang KN nya adalah 4 cm Nah untuk memantapkan pemahaman kalian Dalam belajar kesebangunan Disini Bapak sudah menyiapkan 10 soal Soal nomor 1 Yaitu perhatikan gambar berikut Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PGR Maka panjang PR yang ditanya Nomor 2 Selidiki apakah 2 trapezium di bawah ini sebangun Trapezium BGRS apakah sebangun dengan trapezium ABCD Nomor 3 Sebuah foto diletakkan pada serembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm Sebelum dipasang di figura Di bagian sisi kiri kanan dan atas Dan bawah foto diberikan jarak Seperti tampak pada gambar foto dan karton tersebut sebangun Nah yang ditanya adalah jaraknya Nilai A ini yang ditanya Berapakah jaraknya Nilai A yang ditanya Nomor 4 Perhatikan gambar berikut Tentukan nilai B Nah ini nilai B Seperti tadi ya Cara menerusnya Selanjutnya nomor 5 Tentukan nilai C pada gambar berikut Nah nilai C Nomor 6 Perhatikan gambar berikut Tentukan nilai A Nomor 7 Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera Pada pagi hari yang cerah Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter Dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter Tentukan tinggi tiang bendera tersebut Nomor 8 Sebuah foto berukuran alas 16 cm dan tinggi 24 cm Ditempel pada sebuah karton berbentuk bersegi panjang Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri kanan dan atas Foto 2 cm lebar karton di bagian bawah foto adalah Nomor 9 Tentukan tinggi tiang setinggi 2 meter mempunyai panjang bayangan 150 cm Jika panjang bayangan sebuah gedung 24 meter Maka tinggi gedung tersebut adalah Nomor terakhir Sutan ingin mengetahui lebar sungai di seberang sungai terdapat sebuah pohon Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C dan D Dengan jarak seperti pada gambar Sutan ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon Berapa lebar sungai tersebut Demikian video ini saya buat Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam belajar Khususnya kelas 9 Untuk tugas itu dikerjakan Lalu jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng Agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa